Pemirsa petani kelapa dalam di Kabupaten Tanju, Jawa Barat, Kian mencerit. Pasalnya harga kelapa dalam di tingkat petani hanya di harga Rp700 per bijinya. Harga tersebut telah dirasakan petani sejak 4 bulan terakhir. Meski harga kelapa dalam murah, para petani tetap menjual hasil tani mereka. Hingga saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani dimulai dari harga Rp700 hingga Rp1.000 per bijinya. Harga tersebut dinilai cukup murah atau Kian Ancelok. Sebab harga normal kelapa dalam di harga Rp2.500 per bijinya. Tak hayal, Anceloknya harga kelapa dalam saat ini dikeluhkan oleh para petani kelapa dalam di Tanja Barat. Keluhan ini seperti diunggapkan oleh petani kelapa dalam di Kelurahan Sungai Sareng, Samsudin. Menurutnya, Anceloknya harga kelapa dalam telah dirasakannya sejak setelah bulan puasa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, harga kelapa dalam kian parah. Bahkan saat ini hanya di harga Rp700 per bijinya. Ia berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi hal tersebut. Sebab kelapa dalam merubahkan komoditi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kelapa petani kalau kelondongan masih Rp800 per biji atau per kilo? Per biji. Kalau yang agak sedang, Rp1.000 yang bagus ya? Masih apa lah yang bagus. Yang bagus itu yang ukuran lah. Ukuran yang bagus lah. Kalau ini termasuk turun harga murah pak ya? Masuk turun, tidak turun pak. Biasanya berapa pak kalau ini? Biasanya kalau dulu itu kan waktu bulan puasa itu. Berapa bulan lalu sempat berapa? Nah itu, bulan puasa itu kan komporamentnya agak 10.500. 10.500, jadi kalau di dalam kita sekitar 2.000-2.000. 10.000-an ya? Ini berarti sudah berapa bulan ini lah turun pak ya? Ini anjing bulan puasa lah. Sejak bulan puasa turun ya? Iya. Hal senada juga dikatakan petani lainnya, Saiful. Yang mana harga kelapa dalam yang kian anclok saat ini, ia terpaksa ketika panen langsung menjual di pengepul. Hal ini ia lakukan guna menghemat biaya. Sebab akibat harga kelapa dalam murah. Ia terpaksa memanen kelapa dalam sendiri dikarenakan antara biaya upah panen dengan harga saat ini dinilai tidak sebanding. Petani sekarang Rp700. Rp700 ya? Itu berarti turun tuh pak ya? Turun. Ini lah berapa hari turun kayak gini nih pak? Lah ada seberapa bulan nih? Sekitar 3 bulan terakhir. Standarnya paling tidak ya Rp1.500 ke atas. Surya Purniawan, JIT TV, melaporkan.